Hasto Kristianto meyakini, langkah partai politik dalam penjajakan koalisi besar mulai terlihat setelah pengumuman calon Presiden PDIP oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hasto mengatakan hal serupa terjadi pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Saat itu partai politik langsung berkonsolidasi setelah PDIP menyatakan mengusung Joko Widodo sebagai capres pada dua pilpres tersebut. Namun, Hasto sekali lagi mengaku tak tahu siapa kader PDIP yang akan diusung Megawati sebagai capres kali ini. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu pengumuman dari Megawati. Hasto menyebut bahwa PDIP akan melakukan penjajakan kerjasama politik dengan partai lain setelah lebaran. Hasto pun tak ingin hal terkait pilpres justru dibahas pada momen halal-bihalal saat lebaran. Di sisi lain, PDIP menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar yang rencananya menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun, Hasto meyakini konsolidasi di antara partai-partai yang menggagas kerjasama tersebut baru akan terjadi setelah PDIP mengumumkan calon Presiden. Hasto pun tak menjawab tegas ketika ditanya apakah PDIP akan turut bergabung bersama koalisi besar tersebut. Dia hanya mengatakan PDIP terus menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!